assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini albanjari kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya mengenai layar yang blur in atau shadow atau berbayang nah jadi buat kalian yang sedang mengalami ini biasanya terjadi pada layar amoled samsung atau amoled selain itu kali ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai handphone saya yaitu HP Samsung yang layar amoled ini layarnya sudah sangat shadow banget sampai segini sudah shadow terus gimana cara menghilangkannya sampai sekarang sudah berbagai macam aplikasi seperti the pixel dan lain-lain sudah saya coba semuanya sudah saya gunakan dalam waktu yang lama sudah saya coba berjam-jam sudah saya coba tetap saja burnennya atau shadow nya ini nggak bisa hilang jadi ini sudah permanen jadi aplikasi-aplikasinya itu selama ini nggak ada gunanya buat layar amoled ini jadi gitu jadi buat kalian yang sedang mengalami shadow ya sudah lah memang layar amoled itu yaitu satu penyakitnya yaitu bisa gampang shadow tapi keuntungannya itu ada satu yaitu layarnya lebih jernih oleh sebab itu saya sekarang ini nggak beli lagi handphone yang menggunakan layar amoled sebab bisa begini tapi sekarang saya hanya memilih handphone yang masih menggunakan layar IPS IPS jadi untuk kalian yang ingin menggunakan aplikasi nggak bisa ya terus apa sih penyebabnya jadi sampai bisa shadow ini yang pertama yang saya ketahui ya yang pertama itu dikarenakan mulai dari charger nah kalau kalian menggunakan charger charger yang tidak sesuai dengan spesifikasi dari handphone kalian itu bisa juga membuat shadow pada layar handphone kalian kemudian juga bisa disebabkan karena terjatuh atau terbentur layar handphone kalian Nah itu juga bisa menyebabkan shadow dan juga yang pastinya karena itu memang sudah menjadi apa ya ciri khas dari amoled yang gampang shadow layarnya bisa gampang gini hitam nah kita lihat ya layarnya begini sini kita lihat shadow banget ini shadow paras sudah sudah hampir satu tahun ini shadow nya jadi kalau kalian shadow nya kecil banget di sini kalian walaupun kalian gunakan aplikasi saya gunakan aplikasi itu sejak kecil banget loh padahal tetap saja nggak ada pengaruhnya jadi aplikasi itu nggak ada pengaruhnya jadi terus setiap ada pengaruhnya semakin membesar 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 tapi yang paling hitamnya itu ya dimulai dari yang bawah sini jadi semakin ke luar-luar ini semakin menyebarnya ini enggak terlalu hitam jadi shadow itu gitu ya di sini paling hitam jadi kayak menyebar semakin jauh semakin kurang hitam jadi paling ujung habis ini enggak kena shadow masih mungkin sudah berakhir ini shadow nya soalnya shadow nya itu seperti ngembang gitu gitu nah begitulah mungkin yang dapat albanjar sampaikan mengenai layar shadow atau burunin ini buat kalian tetap semangat karena masih bisa digunakan ajalah tapi yaitu kekurangannya tidak terlalu kontras jadinya kalau terkena shadow ini kalau diganti layar gimana saya mau aja sih ganti layar tapi ya gimana ya malah selagi masih bisa dilihat aja ya enggak bisa ganti lah dulu kan juga ada shadow itu yang semisalnya kita ketik keyboard dan setelah keyboardnya kita selesai maka keyboard itu masih muncul nah itu juga termasuk shadow juga itu masih berbekas nah itu juga pengaruh dari shadow juga jadi sampai saat ini shadow tidak ada obatnya dan penyebab penyebab shadow adalah mulai dari charger yang tidak sesuai kemudian karena terbentur atau terkena tekanan layarnya kemudian karena memang sudah menjadi ciri khas dari layar amoled bye-bye itulah dapat albanjar sampaikan semoga bermanfaat untuk kalian semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk subscribe like dan share bye bye bye-bye shadow shadow born in born in born in born in shadow bayar bergaris bayar